Terima kasih telah menonton Oke bro sebelum mulai ke gameplaynya disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 2 senjata jarak dekat yaitu senjata shotgun dan senjata MP40 Pasti kalian bertanya-tanya sakitan mana senjata yang enak dipakai buat duel jarak dekat ya Oke disini saya akan menjelaskan dulu mengenai senjata shotgun ataupun M1014 Senjata shotgun memiliki damage 94, rank 10, magagin 6, rate of fire 38, reload speed 20, dan akurasi 10 Oke sedangkan untuk senjata MP40 dengan damage 48, rank 22, magagin 20, rate of fire 83, reload speed 48, dan akurasi 17 Oke pasti kalian ada yang belum mengerti mengenai damage Damage itu adalah ketika kita menembak ke musuh itu adalah sebuah damage yang terkena ke badan musuh ya Oke sedangkan untuk rank, rank ini adalah sebuah jarak Magagin, magagin itu adalah simpanan peluru yang ada di dalam senjata kita Sedangkan rate of fire, rate of fire itu adalah peluru yang keluar dari senjata kita Reload speed, reload speed itu adalah ketika kita mereload udah habis pelurunya ketika kita menembak ke musuh Nah itu yang disebut dengan reload speed Dan akurasi ya pasti akurasi itu adalah sesuatu aim senjata kita untuk mengenai ke musuh ya Oke kita bisa lihat di bagian damage, untuk shotgun itu ada 94 Sedangkan di MP40 ada 48, rank 10 untuk di shotgun Dan di MP40 ada 22 magagin, di shotgun 6 magagin di MP40 20 Kita bisa lihat ya untuk rate of firenya, reload speednya, dan akurasinya Nah disini yang paling diunggulkan dalam shotgun yaitu damage Damagenya itu 94, sedangkan di MP40 hanya 48 ya Wow, berarti shotgun lebih sakit ya dibandingkan dengan MP40 Oke, untuk di bagian damage itu Dan untuk di bagian rank, rank ini shotgun hanya 10 Sedangkan rank MP40 yaitu 22 Jadi, shotgun itu perlu sekali buat berhadapan langsung jarak dekat dengan musuh Oke, sedangkan MP40 masih bisa agak jauh dengan musuh ya Dan magagin, magaginnya shotgun itu hanya 6 Dan MP40 hanya 20 ya Ini untuk masalah no skin ya Dan rate of fire Nah, di bagian MP40, rate of fire ini memiliki 83 Sedangkan rate of fire shotgun itu 38 Jadi, brush damage-nya lebih ke MP40 Reload speed, reload speed ini 48 ya Untuk di MP40, jadi agak cepat nge-reload speednya Sedangkan reload speed untuk shotgun hanya 20 Akurasi, akurasi menang MP40 Karena MP40 memiliki akurasi 17 Sedangkan shotgun memiliki akurasi 10 Jadi, akurasi lebih kerenan MP40 bro Oke, kalian bisa lihat sendiri ya Untuk di masalah bagian perlengkapan ataupun atribut senjata ini Mana menurut kalian yang paling oke Menurut saya, kedua-duanya juga oke Asalkan kita tahu cara memakainya Shotgun dan juga MP40 Oke, di video kali ini saya akan menggunakan senjata shotgun Karena menggunakan senjata MP40 Saya sudah banyak banget ya konten-kontennya Dan kalian jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasi loncengnya Dan jangan lupa komentar Senjata apa lagi yang harus kita bandingkan ya Oke, selamat menonton Masih Sampai jumpa Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!